Teknik mudah pakai blush on untuk pipi tembem. Make up adalah salah satu benda yang masuk ke dalam daftar hal yang bisa menambah rasa percaya diri. Ada banyak komponen di dalamnya. Salah satunya adalah blush on yang biasa digunakan untuk memberi warna di pipi. Tapi jika salah teknik, apalagi untuk wajah yang bulat, malah menambah kesan lebih bulat di wajah. Untuk sahabat secan yang memiliki wajah bulat, kami akan berikan beberapa cara untuk memakai blush on yang tepat. Supaya pipi tembem kamu bisa tersamarkan dengan cara berikut ini. Terima kasih telah menonton! Pertama, gunakan kontur wajah terlebih dahulu. Jika kamu memiliki bentuk wajah tembem, memberi kontur sebelum menggunakan blush on, ini bisa membantu untuk menghasilkan ilusi muka yang lebih tirus. Sahabat secan bisa menggunakan produk kontur yang berbentuk powder, cream, atau liquid. Ini dipakai di area cekungan pipi di wajah kamu. Ilusi lebih tirus ini bisa langsung terlihat jika kamu memakainya. Setelah itu, baru gunakan blush on di pipi. Kedua, pakai di pipi sebelah atas. Untuk kamu yang memiliki bentuk wajah bulat, lebih baik gunakan blush on di pipi bagian atas. Kalau kamu menggunakannya terlalu rendah, nanti malah menambah kesan lebih berisi. Sapukan blush on ke arah luar pada pipi bagian atas. Kalau bisa, hingga ke bagian pelipis. Ini bisa menciptakan ilusi wajah yang lebih bersudut, sehingga terlihat lebih tirus. Ketiga, sapukan secara perlahan. Jangan menggunakan blush on terlalu banyak pada awal. Nantinya akan sulit untuk di-blending. Sehingga akan menimbulkan warna yang terlalu mencolok di pipi. Lebih baik, gunakan sedikit demi sedikit. Jika warnanya kurang timbul, kamu bisa menambahkannya lagi hingga mendapatkan tampilan yang kamu inginkan. Keempat, memilih warna yang sesuai. Jumlah warna pada blush on ada banyak. Tetapi, bukan berarti semua warna akan cocok untuk wajah kamu. Pilih warna yang sesuai dengan warna kulit atau undertone dari warna kulit kamu. Dengan pemilihan yang salah, nanti kesan tembam ini akan semakin terlihat. Sehingga, jika kamu memiliki undertone kulit yang cool tone, warna pink bisa menjadi pilihan yang cocok. Tapi, jika kamu punya undertone kulit yang lebih warm, kamu bisa memilih warna yang cenderung ke arah warna orange atau coral. Kelima, jangan gunakan produk yang mengandung shimmer. Lebih baik, jangan gunakan produk yang menggunakan clean bahwa produknya memiliki shimmer. Karena produk ini bisa membuat kamu akan terlihat bulat. Sehingga, gunakan produk dengan hasil akhir make. Produk yang bersifat shimmer, partikel di dalam produk ini bisa memantulkan cahaya. Sehingga, kilau ini bisa membuat ilusi pipi kamu yang akan terlihat lebih chubby. Kenam, memakai brush yang tepat. Makeup brush tersedia banyak sekali. Untuk complexion, ada brush yang dibuat berbeda. Termasuk, untuk menggunakan blush on. Apalagi, jika wajah kamu berbentuk bulat, maka kamu perlu brush khusus. Nah, bentuk brush yang tepat bisa kamu pilih dengan bentuk bulu yang agak miring. Ini juga bisa digunakan untuk kontur wajah. Brush dengan gaya seperti ini bisa mengikuti bentuk pipi dengan mudah. Ketujuh, pilih formula yang sesuai dengan jenis kulit kamu. Tekstur dan formula pada blush on juga bisa mempengaruhi penampilan make up kalian untuk sehari-hari. Dengan memilih produk yang sesuai, akan membantu sehingga tampilan kamu semakin terlihat flawless. Jika kamu memiliki jenis kulit yang berminyak, disarankan untuk memakai blush on dengan tekstur gel. Hal ini dapat membuat warna bertahan lebih lama, tetapi tetap tidak terasa berat. Untuk jenis kulit yang normal, bisa memakai produk dengan tekstur krim. Sedangkan, untuk yang memiliki jenis kulit kering, blush on dengan bentuk bubuk adalah pilihan yang paling pas. Menggunakan blush on dengan teknik yang pas, bisa membuat kamu memiliki wajah merona dan segar. Sahabat secan, semoga tips ini bisa membantu kamu untuk mendapatkan tampilan yang sempurna meskipun bentuk wajah kamu adalah wajah tembem. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.